Partai Keadilan Sejahtera siap menghadapi gugatan hukum yang akan diajukan Fahri Hamzah. PKS juga telah menyiapkan pembelaan jika nanti persidangan dilaksanakan. Menurut Kepala Departemen Hukum PKS Zainuddin Paru, PKS telah memiliki jawaban atas apapun isi gugatan yang akan diajukan Fahri Hamzah. Sedangkan alasan pemberhentian Fahri yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI sudah cukup jelas, karena ia melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Fahri juga tidak tunduk pada hukum, tidak disiplin organisasi, serta tak taat pada pimpinan partai. Namun PKS tetap akan mempelajari pokok-pokok gugatan yang bakal diajukan Fahri nanti. DPP PKS sudah siap untuk menghadapi gugatan hukum yang akan dilakukan. Demikian juga kami juga sudah punya jawaban tentang apapun konten yang akan diajukan oleh Saudara Fahri Hamzah ke pengadilan. Dan semua jawaban ini juga ada saat ini. Tinggal kita menunggu sejauh mana pokok-pok gugatan yang akan disampaikan pengadilan. Dan itulah yang akan kami berikan.